Ya, silahkan sayang. Masmur 31. Yang ke-10 ya misalnya? Yes, dan 11. Kasihanilah aku yang Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Amen. Berikutnya ayat 22-23, mungkin Rachel bisa baca untuk kita. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya kau mendengarkan suara permohonanku ketika kau berteriak kepada meminta tolong. Amen. Oke. Jadi lagu tadi cukup, ternyata setelah Miss Desi, pada saat Miss Desi belajar pasal ini, Masmur pasal 31, Oh jadi defender itu actually from this particular book of psalm. Kitab Masmur ternyata. Dan pada saat pertama kali mendengarkan lagu itu, entah kenapa Miss Desi merasakan kasih Tuhan itu luar biasa loh. Ada satu bagi, di beberapa, sorry, di liriknya itu, When I thought I lost me, you knew where I left me. Ya kan? Dan ini sama seperti ayatnya yang ke-23. Ya jadi pada saat there's so many things happen in life, masalah di sana sini, ya tekanan di sana sini, sakit hati, bitterness, apapun itu. Jadi kita nak, kalau bahasanya kita stres gitu ya. Aduh, banyak banget sih masalah ya Tuhan, gak habis-habisnya, betul ya. Yang tadi di ayatnya, yang ke-10 itu, Kasihanilah aku ya Tuhan, aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Jadi mengidap itu, kalau Miss Desi baca sesuai konteks ini, sampai matanya itu gak mampu lagi dibuka gitu lah. kayak redup gitu, kayak how do I explain this? Sudah tidak ada, hopeless, sudah tidak mampu lagi menjalani hidup. I hope I'm not mistaken, mungkin itu arti mengidap, I don't really know, tapi ya kalau sesuai konteksnya, sampai dia merana betul, tersiksa betul. Nah, pada saat-saat seperti itu, karena kita fokus kita adalah ke masalah, fokus kita ke rasa sakit hati, atau tekanan ini, atau problem ini, kita merasa jauh dari Tuhan. Padahal kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang menjauh dari Tuhan. Seperti inilah, kita tidak sadar ketika diterpah masalah, fokus kita sudah berganti. Fokus kita adalah kepada kesesakan kita, bukan kepada Tuhan Yesus. Segalanya, begitu ya. Jadi, terpujilah Tuhan, sebab kasih setia yang ditunjukkannya kepadaku, dengan ajaib pada waktu kesesakan. Ketika aku merasa kehilangan diriku sendiri, tapi Bapak tahu. Bapak tahu kapan nolong aku. Bapak tahu aku itu di mana. Bapak tahu kenapa aku seperti ini. Jadi, dia tolong aku. You have saved me. Dan di lagu itu sudah jelas sekali ya. So much better your way. Jadi, jalan Tuhan, waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Kemarin, kalau anak-anak ingat, kita sudah belajar tentang judul Bible study kita yang kemarin. Itu adalah who knows. Ya kan? Yang terkadang kita bermasalah, kita tertimpa masalah, tapi sebenarnya bisa jadi itu membawa keuntungan bagi kita. Betul ya? Jadi, di sini, di pasal ini diingatkan lagi, marilah senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Dan percaya Tuhan Yesus itu kasihnya luar biasa. Tidak ada yang menandingi kasih Tuhan. Tidak ada satu orang pun, mere mortals, manusia atau siapapun itu, tidak ada yang bisa mengasihi kita lebih daripada Tuhan. Temenmu, nyakitin. Saudaramu, menyakitimu. Kadang mungkin engkau sakit hati oleh gurumu. Betul ya? Atau jarang terjadi. Bahkan Miss Desi cerita ke anak-anakan, Miss Desi sedih. Karena ditolak oleh keluarga. Betul ya? Kemudian dulu juga mamahnya Miss Desi, kita punya konflik. Jadi, banyak di sini itu, di dunia ini akan banyak hal yang menyakiti kita. Bahkan kadang diri kita sendiri pun bisa membuat luka. Tapi ada satu pribadi anakku yang kasihnya luar biasa, yang tidak pernah tinggalkan kita. Oke? Dan kasihi Yesus seorang. I think tadi barusan sepertinya ada lagging sedikit di sini. Halo? Halo, halo? Bisa dengar Miss Desi, nak? Oh, oke. Iya. Oke ya. As I was saying, hanya Tuhan Yesus yang kasihnya unconditional. Super unconditional. Mungkin orang tua kita, iya. Orang tua kita. Unconditional love. Tapi above that, beyond unconditional. Itu kasih Tuhan Yesus. Oke? Jadi, hari-hari lagu ini, jika anak-anak Miss Desi mungkin, tentu saja setiap orang tidak luput dari masalah ya, nak. Tapi bagaimana cara kita merespon di masalah itu, itulah yang membuat pribadi lepas pribadi berbeda. Jadi, if you mungkin kalau ada masalah, mungkin kalau ada kesedihan, atau rasa khawatir, atau apapun itu, mungkin lagu ini, dan pasal ini, dan ayat ini bisa jadi kekuatan, bisa jadi guidance untuk kita. Untuk senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, dan minta tolongnya ke Tuhan juga. Oke? Bila kamu merasa, aduh manusia mana ada yang ngerti lah. Aku curhat ke Miss Desi, aduh Miss Desi gak ngerti lah. Aku curhat ke Mami, nanti dimarahi lah. Kalau misalnya begitu case-nya, ada satu pribadi anakku, yang pasti, pasti, pasti paham. Dan pasti, 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 pasti tolong kita. Oke? Siapa dia Leticia? Siapa yang pasti tolong kita? Tuhan Yesus sendiri. Very good. Oke? Oke ya. Jadi, itu dia yang mau Miss Desi share hari-hari ini. Anak-anakku, I hope, kalian jauh dari problem, kalian jauh dari sedih-sedih, kalian jauh dari khawatir, kalian jauh dari sakit hati, Miss Desi berdoa untuk itu, untuk anak-anak Miss Desi, supaya selalu happy, pokoknya. Oke? Ada yang mau share? Sekali lagi ya, kalau kita lagi morning devotion, tolong fokusnya ke morning devotion. Tolong fokusnya ke Miss Desi saja. Jangan lihat ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Bisa ya? Kita mau sama-sama hargai firman Tuhan. Oke, anakku. Because I see some of you, kurang fokus. Jadi, tolong fokusnya diperbaiki. Ya. Next week. Oh, do you guys have questions about midterm? Sebelum kita tutup. Adakah yang mau tanya tentang midterm? Jadi, next week kita sudah midterm, hari Selasa, sesuai yang pengumuman yang Miss Desi share itu, jadwal sudah Miss Desi share, kisih-kisih sudah, kemudian juga peraturan sudah ya, seragam, bagaimana nanti, Jumat itu Miss Alice akan adakan lagi sosialisasi untuk kita. Jadi, bagaimana cara absen di LMS, Tunas Daud. Jadi, kita sekarang akan membiasakan penggunaan kata L... Miss Desi? LMS atau LSM, sih? LMS. LMS. Jadi, LMS. Tunas Daud. Jadi, sekarang kita tidak... Biasakan kita pakai itu, tidak lagi kita ngomong Moodle. Oke, terima kasih. Miss Alice mengambil jam pelajaran keberapa, soalnya native ada ulangan. Ya, kalau itu... Oke, Niko. Ya, kebetulan native akan ulangan, betul ya bareng Miss Jeannie. Itu tetap kita laksanakan, karena nanti akan diambil jam pelajaran terakhir. Itu pun waktunya tidak banyak kok. Jadi, tetap anak-anak tetap ulangan. Hei, hei. Kalau yang sudah pernah ikut ulangan Miss Jeannie, pasti gampang. Miss Desi mah tahu. Ya kan? Ya kan, anak-anakku sayang? Ulangan-ulangan kita mah gampang lah. Ulangan Miss Desi apalagi? Ya kan? Super easy. I know. Kita berusaha, anak-anak kita tidak kesusahan. Ya kan? Jadi, super easy. Oke, ulangan. Pasti kita tetap laksanakan ulangan. Ya. Kemudian, akan ada absen foto seperti biasa. Ya kan? Seperti yang anak-anak tahu, kalian kirim foto. Tapi kali ini, tidak semua kirim foto setiap hari. Ya. Jadi, nanti kebetulan untuk foto dinas ini, 3-4 orang anak setiap harinya. Jadi, nanti Miss Desi akan buatkan jadwal, siapa yang kirim foto pada hari itu. Misalnya, hari Selasa yang kirim foto adalah ini anak-anaknya 3 orang. Hari Selasa, ini anak-anaknya 3 orang. Dan pastikan you pakai seragam. Coba kasih Miss Desi jempol yang di sini punya seragam. Endek. Punya Endek. Ada Dea, ada Milo, ada Elita, ada Paco, ada Wika, ada Dea. Oke, nanti untuk hari Selasa, nanti yang Miss Desi pilih, oh, very good Dea. Yang Miss Desi pilihkan untuk foto hari Selasa adalah anak-anak yang punya Endek. Oke. Jadi, supaya nanti laporannya, ya memang tidak harus, memang. Cuman, ya gitulah. I don't know how to explain this. Anyway, hari Selasa ya sayangnya, hari Selasa nanti akan Miss Desi pilih anak-anak yang punya Endek. Kemudian hari-hari bekutnya akan sesuai dengan jadwal. Jadi, kalau ada namamu hari itu, berarti you kirim foto. Ya, ke grup saja. Eh, gini deh, kalian mau ke grup, aku kirim langsung ke Miss Desi. Mungkin nanti, ah malu lah Miss, dilihat orang. Nanti ya, gimana, mau, kalau ke grup, kasih jempol, kalau mau ke Miss Desi, oke. Kasih clap. Coba. Oke, berarti nanti ke Miss Desi atau Miss Desi ya, nanti sesuai jadwal. Tidak semua anak, setiap hari semua anak kirim foto, nanti Miss Desi pilihkan saja. Oke. Please remember ya, masih ada anak-anak yang terlambat. Anakku. Tolong diingat, waktu kita masuk Zoom itu adalah 7.30. Oke. Kalau ada kendala, paling lama banget nih, toleransinya adalah 7.35. Kalau you masih belum masuk juga di jam itu, mohon maaf. Kamu dihitung absen. Oke ya, jadi kecuali yang sudah chat Miss Desi, Miss Desi, saya hari ini ada kendala ini, Miss Desi hari ini begini, Miss Desi hari ini, atau yang sudah info ke Miss Devi. Kalau tidak ada info, kalian tetap dihitung absen, biarpun kalian masuk. Apalagi kalian masuknya itu, pada saat guru sudah mulai mengajar, mohon maaf anak-anakku. Kalian akan di waiting room. Ini karena Miss Desi tidak enable waiting room-nya. Kalau kalian ada di waiting room, kalian tidak akan diizinkan masuk. Kalian dihitung absen, dan harus nonton YouTube video. Seperti yang Miss Desi bilang tadi, 7.35 adalah yang paling lambat banget. Oke, jadi pastikan besok libur ya. Hari Jumat, pastikan. Oke, hari Jumat pukul 7.35, Miss Desi langsung aktifkan waiting room. Jadi, kalau you terlambat, goodbye. Kalau you terlambat hari Jumat besok, mohon maaf, you belajarnya pakai YouTube. Paham ya? Ini Alika kenapa belum nyalakan kamera ini? Stasi sudah tidak tahu lagi bagaimana cara mengingatkan kalian. Oke ya, kemudian, apa lagi ya pengumuman ya? Apa lagi ya? Ada nggak ya kira-kira pengumuman? Ada mau tanya mungkin tentang midterm? Oh, oke. Iya. Karena nanti during midterm, kita tidak ada Zoom meeting. Iya kan? Pastikan anak-anakku saat teduhnya masing-masing di rumah. Atau morning devotionnya masing-masing di rumah. Pasti kalian ada jam morning devotion di rumah kan ya? Pasti ada dong. Ya. Jadi, kalau kalian silahkan tetap morning devotion pribadi masing-masing. Oke ya sayangku. Tidak ada Zoom meeting soalnya. Oke. Supaya minta tuntunan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Sisi. Lika mau izin. Oke. Iya. Oke, Lika. Oke. Tetapi, Lika harus pastikan Lika tidak boleh terlambat. Kamera? Oke. Tidak apa-apa. Tapi kalau terlambat mohon maaf. Ya. Ya, mungkin itu saja anak-anakku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firmanmu hari ini. Terima kasih telah berikan kami kekuatan melalui firmanmu. Bapak kami mau belajar berpengharapan kepadamu saja. Kami tidak mau fokus kepada masalah kami. Kami mau fokus kepada kasihmu yang luar biasa. Cikolah hari-hari ini Bapak mungkin kami tertimpa masalah, kesusahan, kesukaran, sakit hati, sedih hati, atau apapun itu Bapak kami mau engkau yang kuatkan kami. Berkati anak-anak kami di tempat ini, Yesus. Berkati anak-anak kami di SMP Tunis Daud. Berkati anak-anak kami di kelas 8A. Berkati Aretha, Erika, Nara, Anya, Leticia, Goldie, Edeta, Jovan, Erina, Rachel, Elita, Efraim, Ferisa, Kezia, Christenaya, Milo, Dea, Wika, Niko, Pako, dan juga Alika Bapak berikan hikmat yang daripadamu. Berikan kasih dan juga hati yang mau dengar-dengaran untuk aktivitas sepanjang hari ini. Berkati kami guru-guru Bapak, kami minta hikmat dan kasih juga yang daripada Bapak. Kami mau didik anak kami sesuai dengan perkenananmu. Terima kasih Bapak aktivitas hari ini. Kami silahkan di dalam tangan pengasihan Bapak di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Kami berdoa encap syukur. Haleluya. Amen. I'll see you later. Bye-bye. Have a good day. God bless you. Oke, thank you yang sudah mengingatkan saya, Rachel. Yang namanya saya panggil, tolong memberikan reaction ya. Supaya Mr. Andy tahu. Alan, ada Alan? Alan? Alan, tidak ada ya. Absen 2, Paku. Ya, thank you Paku. Absen berikutnya, Wayanara. Thank you Nara. Berikutnya, Goldie. Thank you Goldie. Berikutnya, Gede WIWK. Thank you, WIWK. Berikutnya, Milo. Thank you Milo. Berikutnya, Efraim. Thank you Efraim. Berikutnya, Jovan. Thank you Jovan. Berikutnya, Nikolas. Thank you, Niko. Berikutnya, Elita. Thank you Elita. Tunggu sebentar, anak-anak. Berikutnya, Berikutnya, Verissa. Terima kasih. Berikutnya, Verissa. saya thank you Rachel berikutnya sefanya thank you hanya berikutnya Monica Erin thank you Erin berikutnya Alika thank you Alika berikutnya Erika thank you Erika berikutnya Letiz thank you Letiz berikutnya Lexia belum ada Lexia ya sama Alan ya Oke berikutnya Edeta thank you data berikutnya Theodorisya dia thank you Oke berikutnya Aretha thank you Aretha Oke baik hari ini saya akan melanjutkan sedikit untuk pertemuan pembelajaran dan apa namanya PJ OK eh maaf maaf Ibus ada yang belum Oh iya Keisyah maaf Keisyah maaf belum terbaca thank you ya Keisyah ya maaf saya terlewatkan terkesa terlewatkan eh hari ini hari ini kita akan pertemuan terakhir untuk pembelajaran materi renang thank you silahkan Verissa ya eh sedikit lagi hanya pembalikan dan finish dan pembalikan finish dan start ya yang perlu kalian ketahui dalam olahraga renang gaya dada terus kalau udah yang terakhir yaitu nomor pertandingannya jadi pernah gaya dada itu ada pertandingan ada nomor pertandingan yang harus diketahui ya sebentar saya akan apa namanya share screen kepada kalian mohon menunggu sebentar ya sebentar ya sebentar ya sebentar ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Rangkaian gerakan renang gaya dada, yaitu sering kita sebut dengan gerakan koordinasi. Gerakan koordinasi itu kaki bergerak, tangan bergerak, dan adanya pengambilan nafas. Nah, berikutnya saya akan gerakan tangan. Nah, berikutnya kita akan membahas bersama-sama yang namanya teknik start dalam olahraga berenang gaya dada. Start, pembalikan, dan start. Kalau untuk start, dua gambar ini, gambar silang ini, ini start, ini start, ini pembalikan, yang bawah, yang atas silang ini pembalikan. Nah, kita belajar terlebih dahulu yang namanya pembalikan. Dalam aktivitas berenang gaya dada, perlombaannya itu ada jarak 50 meter, 100-200 meter. Kalau kalian berenang di kolam berenang MU Sport, contohnya itu kan jarak kolamnya 25 meter. Kalau di Dharma Pala, 50 meter. Nah, kalau lomba jarak 50 meter, tetapi kita berenangnya di kolam 25, contohnya. Jadi, otomatis kita harus melakukan yang namanya pembalikan, supaya bisa menempuh jarak 50 meter, adanya pembalikan. Nah, pembalikan dalam berenang gaya dada itu berbeda dengan gaya bebas ataupun gaya punggung. Kalau gaya dada sama dengan gaya kupu-kupu. Gaya punggung sama dengan gaya bebas. Kalau gaya punggung dengan gaya bebas harus yang namanya salto. Kalau gaya dada dan gaya kupu-kupu, kita harus memegang dinding kolam dengan dua tangan. Memegang dinding kolam dengan dua tangan. Lihat contoh gambar ini nomor satu. Ini memegang dinding kolam dengan dua tangan. Tidak boleh satu tangan. Kalau satu tangan akan diskualifikasi. Jadi, harus memegang dengan dua tangan. Setelah memegang dua tangan, kita putar tubuh kita. Ini gambar nomor dua. Kita putar tubuh kita. Siap-siap kaki kita akan mendorong ke tembok atau ke dinding kolam lagi. Ini adalah nomor tiga. Nah, berputar. Pada saat kita memegang tembok kolam atau dinding kolam, kita boleh melakukan pengambilan nafas atau kepala kita naik ke atas permukaan air. Habis itu kita melakukan perputaran badan dan melakukan tendangan atau dorongan dari dinding kolam sehingga terjadi sebuah yang namanya luncuran. Setelah meluncur, di dalam olahraga berenang gaya dada ada yang namanya underwater. Tapi kita fokus pada yang namanya pembalikan terlebih dahulu. Nah, ini ya nomor satu, memegang dengan dua tangan. Menyentuh, tempel gitu saja sudah cukup. Tidak perlu kita berpegangan ke besi atau ke temboknya, tidak perlu. Kita cukup menyentuhkan dua tangan kita secara berserempak, bersama-sama. Boleh sejajar, boleh tidak sejajar. Tetapi harus bersamaan. Harus bersamaan. Kalau tidak bersamaan, langsung kalau terlihat oleh wasit akan didis kualifikasi. Harus bersamaan. Oke, habis itu memutar tubuh, kaki dibawa ke dinding kolam dan kita melakukan dorongan. Itu adalah pembalikan dalam aktivitas berenang gaya dada. Kalau kita bertanding di kolam 25 meter dan kita mengikuti perlombaan jarak 100 meter, berarti kita melakukan pembalikan sebanyak berapa kali? Kita lomba di kolam jaraknya 25 meter, kolamnya panjangnya. Tetapi kita mengikuti pertandingan 100 meter gaya dada. Kita melakukan pembalikan sebanyak berapa kali, anak-anak? Coba dihitung. Kolamnya 25, kolamnya 25. Tetapi kita bertanding jaraknya 100 meter. Kita melakukan pembalikan sebanyak berapa kali? Banyak sekali, Pak Ko. Iya, betul. Siapa namanya? Dea. Kembalikan itu kembali ke arah asal. Kok banyak sekali? Contohnya ini kolam renang, anak-anak. Saya kasih contoh. Ini kolam renang. Jaraknya 25 meter kan? Di sini startnya. Di sini orang mau melakukan start. Kita bertanding. Kita berlomba. Contohnya atas nama Itamar Pako. Mengikuti kejuaraan renang gaya dada jarak 100 meter. 100 meter. Pako ikut lomba dengan jarak 100 meter kan? Kolamnya ini jaraknya hanya 25 meter. Bagaimana berapa kali kita akan melakukan pembalikan supaya mencapai 100 meter? Itu loh maksud saya. Coba saya lihat dulu cat. Pembalikannya, pembalikan. Ini kan start nih. Kita berenang kan? Di sini pembalikan ini berapa kali? Satu kan? Satu kan? Balik ke sana kan? Ke sana 50 meter. Oke, satu kan? Di sini pembalikan lagi? Dua. Betul kan? Dua. Terus di sini pembalikan lagi? Tiga. Di sini finish. Bukan pembalikan namanya. Berarti berapa kali? Yang benar? Tiga kali pembalikan. Jadi, kalau berenangnya 50 meter, berapa kali pembalikan? Kolamnya 25, berenangnya 50 meter. Berarti berapa kali pembalikan? Ya, hanya satu kali pembalikan. Ya. Nah, ini harus kalian pahami. Kalau kita bertanding di kolam jarak 50 meter. Kolamnya panjangnya 50 meter. Kolam berenangnya panjangnya 50 meter. Contohnya kan? Kita bertanding. Mengikuti nomor pertandingan jarak 50 meter. Kira-kira berapa kali pembalikan? Ayo, Mr. Andi tes nih. Kita bertanding mengikuti perlombaan berenang jarak 50 meter. Sedangkan kolam berenang kita panjangnya 50 meter juga. Berapa kali pembalikan? Yang betul adalah tidak ada yang namanya pembalikan. Tidak ada pembalikan. Tetapi langsung finish. Sekarang saya lanjutkan lagi sedikit. Tunggu ya. Nah, finish. Finish dalam berenang gaya dada. Kalau tadi pembalikan dua tangan. Terus kita memutar tubuh dan melakukan luncuran kembali ya. Nah, sekarang kita membahas tentang yang namanya finish dalam berenang gaya dada. Finish dalam berenang gaya dada cukup kita menempelkan kedua tangan kita ke dinding tembok kolam itu secara bersamaan. Sudah stop. Finish itu namanya. Tidak boleh satu tangan. Kalau satu tangan diskualifikasi. Dua tangan boleh secara sejajar, boleh juga atas bawah. Tetapi harus bersamaan. Harus bersamaan. Tidak boleh berbeda. Harus bersamaan. Harus bersamaan. Itu untuk finish. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya start dalam berenang gaya dada. Jadi, start dalam berenang gaya dada itu sama dengan start gaya bebas, start gaya kupu-kupu, dan start gaya dada itu sama. Start gaya dada, start dalam berenang ada tiga gaya yang melakukan start dari balok start atau start block itu sendiri. Atau papan start. Kalau gaya punggung dimulai dari bawah start-nya. Kalau gaya kupu-kupu, gaya dada, ataupun gaya bebas dimulai dari atas start-nya. Dengan melakukan yang namanya loncatan ke depan. Nah, orang melakukan start ini dalam pertandingan berenang, itu ada abah-abahnya. Abah-abahnya dulu kalau orang Indonesia, saya masih ingat sekali. Itu sampai dengan tahun 2010, masih menggunakan abah-abah bahasa Indonesia. Abah-abahnya, awas. Ditiuplah peluitnya. Sama wasit. Itu sampai tahun 2010. Tetapi setelah tahun 2010, Indonesia harus menyesuaikan dengan abah-abah internasional. Supaya membiasakan atlet yang bertanding sampai kancah internasional, dia tidak bingung. Makanya abah-abahnya di Indonesia sekarang mengikuti abah-abah internasional. Abah-abahnya menggunakan bahasa Inggris. Bukan ready, set, go. Bukan. Ada yang tahu enggak abah-abahnya apa dalam berenang, dalam start berenang? Ada yang tahukah di sini abah-abah dalam start berenang? Coba, Mr. Andi mau cek, barangkali di kelas ini ada yang tahu abah-abahnya seperti apa? Boleh chat ya. Sambil saya menunggu jawaban kalian, nanti saya akan bahas ini dulu ya. Nah, start dalam renang gaya dada ataupun dua gaya yang lain, itu boleh dilakukan dengan cara kedua kaki sejajar, seperti gambar yang ada di sebelah kiri bawah. Boleh sejajar, jari-jari kaki ini maju ke ujung balok start atau start block itu. Kalau gambar yang di sebelah kanan, gambar yang bergerak, ada seorang wanita yang sedang melakukan start, ini menggunakan style gaya apa? Style start yang terbaru atau yang sering disebut dengan drag start. Satu kaki di depan, satu kaki di belakang. Start boleh menggunakan yang model lama ataupun model baru itu sama saja, itu sah-sah saja. Yang penting tidak mendahului bunyi peluit atau bunyi pengeras suara pada saat abah-abah itu dilaksanakan. Jadi boleh menggunakan satu kaki di depan, satu kaki di belakang, atau boleh juga menggunakan style atau model gaya start yang lama. Saya kembali lagi, abah-abah start apa saja sih? Abah-abahnya seperti apa sih? Saya coba lihat chat kalian, ini sudah ada yang chat. Bukan ready, set, go. Abah-abahnya itu, bentar ya saya share screen lagi. Jadi abah-abahnya itu, kalau sekarang kita menggunakan yang namanya digitalisasi. Jadi seorang atlet renang itu, dia bisa mendapatkan waktu tercepat dengan cara menyentuh tembok kolam. Jadi nanti stopwatchnya akan berhenti sendiri. Bukan lagi stopwatchnya diberhentikan oleh tangan manusia, maksudnya tangan wasit, tetapi diberhentikan oleh perenang itu sendiri. enggak mati mister, enggak, itu sudah lama digunakan papannya itu. Jadi abah-abahnya itu adalah take your mark, baru dipencetlah tombol nanti sama wasit. Beat, itu peluitnya. Jadi peluitnya sudah tidak lagi manual, tapi menggunakan alat yang dipencet oleh wasit. alat yang dipencet oleh wasit. Buat atlet yang tunarungu, atlet tunarungu, atlet yang tidak bisa mendengar peluit, pencetannya itu, itu berupa lampu. Jadi atlet-atlet paralimpik, atlet yang mengalami cacat fisik, itu ada peralatannya tersendiri. termasuk atlet tunarungu itu, dia tidak bisa akan mendengar yang namanya suara. Dia hanya bisa mendengar yang namanya lampu blitz. Jadi abah-abahnya sama. Take your mark, baru dipencet lampu blitznya itu. Nyala lampunya, yang bersangkutan harus loncat. Jadi sudah tidak lagi menggunakan abah-abah dalam bahasa Indonesia. Oke ya. itu untuk start, membalikan, dan finish. Nah sekarang saya akan membahas tentang perlombaan. Nomor-nomor perlombaan dalam berenang gaya dada. Gaya dada, gaya kupu-kupu, sama gaya punggung, ini nomor pertandingannya sama. Yang paling banyak nomor pertandingannya itu adalah gaya bebas. Kalau gaya bebas ada 50, 100, 200, 400, 800, dan 1.500 meter. Kalau gaya dada hanya ada tiga ini. Ya 50, 100, dan 200 meter. Ini jarak perlombaannya. Nah sekarang saya akan membahas untuk jarak 50 meter. Ini diperlombakan pada kelompok umur lima. Kelompok umur lima itu, ini kelompok umur lima sampai dengan, sampai dengan senior. Kelompok umur lima itu biasanya, usia maksimal adalah kelas 2 SD. Usia maksimal kelompok umur lima. Usia minimalnya berapa? Baru lahir itu sudah tergolong kelompok umur lima. Ya boleh. Jadi dari nol sampai usia kelas 2 SD umur berapa? Kira-kira anak-anak. Lapan tahun ya. Ya kira-kira lapan tahun lah. Jadi nomor 50 meter ini diperlombakan mulai kelompok umur lima sampai dengan kelompok umur senior. Sampai dengan kelompok umur senior. Kalau senior, dalam olahraga berenang tidak ada batasan usia maksimal. Opa-opa umur 70 tahun ada enggak yang ikut bertanding? Ada. Terus untuk nomor pertandingan yang kedua adalah nomor pertandingan jarak 100 meter gaya dada. Itu juga dipertandingkan mulai dari kelompok umur lima sampai dengan kelompok umur senior. Kelompok umur lima sampai dengan senior putra maupun putri. Ya putra maupun putri. Oke. Kelompok umur lima sampai dengan senior 100 meter. Nah untuk nomor 200 meter baru dipertandingkan di kelompok umur empat sampai dengan senior. Mister kelompok umur empat itu usia berapa? Kelompok umur empat itu mulai dari kelas 2 SD sampai dengan kelas 4 SD. Kelompok umur 4. Kelompok umur 4. Kelompok umur 4 SD sampai dengan kelas 4 SD. 4 mau masuk ke kelas 5 itu dia. Biasanya kelompok umur 4. Habis itu ada kelompok umur 3. Kelompok umur 3 itu yaitu dia mulai dari kelas 5 SD sampai kelas 1 SMP. Kelas 5 SD sampai dengan 1 SMP. Habis itu lanjut ada yang namanya kelompok umur 2. Kelompok umur 2 ini biasanya mulai dari kelas 2 SMP yang mau ke kelas 3 SMP. Itu sampai dengan SMA kelas 1. Itu tergolong kelompok umur 2. Habis itu ada yang namanya kelompok umur 1. Kelompok umur 1 ini mulai dari SMA kelas 2 sampai dengan usia 19 tahun. Sampai dengan usia 19 tahun itu tergolong kelompok umur 1. Setelah usia 19 tahun itu termasuk dalam kategori kelompok umur senior. Kalau di bola basket pakai kelompok umur usia ya. Kalau nggak salah Erin ya. Usia 12, 14, 18 ya. Pakai usia seperti itu. Kalau di renang pakai usia 4, usia 5 gitu. Silakan Pak Ko ada yang mau ditanyakan? Misir jadi yang kayak usia atlet renang itu yang pensiunnya umur berapa misir? Oke ya thank you. Pertanyaan bagus sekali Pak Ko. Untuk pensiun seorang atlet renang itu tergantung dari dirinya sendiri. Tidak ada batasan harus pensiun di usia sekian. Yang jelas atlet renang itu tidak bisa selamanya dia berjaya. Atlet apapun. Kalau di renang menonjol sekali. Mr. Andi kalau sekarang saya contohnya saya seorang pelatih renang. Saya pinter di bidang renang. Saya bisa berenang semuanya ya. Tapi saya kalah dengan siswa kelas 4 SD. Kalau di lomba. Ya pasti. Karena apa? Saya sudah tidak lagi latihan. Saya sudah tidak lagi fokus menjadi seorang atlet. Makanya usia berapapun dia bisa pensiun. Contohnya kelas 6 SD pensiun bisa tidak bisa. Bisa sangat bisa. Kalian ini sepantaran dengan Co Amai ya. Ya sepantaran dengan Co Amai ya. Kalau tidak salah ya. Jadi Co Amai itu sekarang masih aktif dia. Menjadi seorang atlet. Co Amai sama ini. Kakak kelasnya siapa? Edward ya. Edward itu kelas 3. Sekarang kelas 9 ya. Kalau tidak salah ya. Areta ya. Edward itu ya. Kalian masih ingat ya. Itu mereka masih menjadi atlet. Masih aktif. Co Amai itu rajin dia. Latihan pagi. Itu masih bisa. Tapi rata-rata. Rata-rata usia atlet ternang di Indonesia. Rata-rata itu dia sudah tidak melanjutkan lagi menjadi atlet ternang di usia 17 tahun. Karena Pak. Sudah SMA biasanya lebih fokus kepada yang namanya jenjang. Pendidikan. Kecuali. Kecuali. Atlet tersebut menjadi timnas Indonesia. Atlet tersebut menjadi tim andalan Indonesia. Itu masih terus berlanjut. Masih terus berlanjut. Ada atlet muda dari Palembang. Namanya Aszahra Permatahani. Aszahra Permatahani itu sekarang dia kelas 3 SMA. Cewek ini. Tetapi dia lolos ke Olimpiade Tokyo 2021 ini. Usia paling muda dan kategori cewek. Ini namanya Aszahra Permatahani. Dia dari kelas 6 SD. Dia berlatih di Perancis. Karena orang tuanya orang mampu. Dibawalah latihan di Perancis. Dengan pelatih di Perancis namanya David Armadoni. Itu sekarang dia latihan di Indonesia. Dia atlet termuda di Indonesia dan terbaik di Indonesia. Itu namanya Aszahra Permatahani. Itu anaknya kecil. Tapi renangnya cepatnya luar biasa. Langka sekali kan. Anak usia di bawah 20 tahun. Tapi dia bisa sampai tingkat Olimpiade itu langka banget. Itu Aszahra. Namanya Aszahra Permatahani. Itu luar biasa. Jadi atlet tenang itu tidak ada kapan dia mau pensiun. Tidak ada. Tapi rata-rata mengambil keputusan itu pada saat dia kelas 2 atau kelas 3 SMA. Karena dia harus mempersiapkan diri untuk kuliah. Makanya atlet itu tidak ada yang kekal. Tidak ada yang selamanya jadi atlet. Kecuali pindah profesi menjadi seorang pelatih atau coach. Hari ini nonton basket dong. Hari ini kan sudah mulai bertanding IBL. Saya nanti nonton ini. Sekarang kita punya tim basket Bali United namanya. Keren. Buat kalian pecinta basket. Hari ini ada pertandingan IBL. Bola basket. Biasanya kan anak-anak basket ini kan kenal yang namanya sama Winston Swanjaya itu ya. Anak mantan alumni dari Santo Yosep. Itu sekarang membela tim. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Saya dengar suara mister. Oke bisa ya. Oke yang lain silahkan aktifkan kamera. Biar mister bisa lihat wajah kalian yang cantik dan ganteng. Oke. Efra, Erika, WIWK, Elita, Efra, Perisa, Rezel, Jovan. Terus siapa aja gini. Alan, Keisha, Edeta, Goldi, Terus Aretha, Lexia, Pako. Wah Pako paling ganteng ini. Pako, Sefanya, Alan, Monika. Oke, kita sambil tunggu yang lain bergabung bersama kita. Ada Lexia, Nikolas, sama Letia, sama Alika. Mister akan pimpin kita dalam doa untuk memulai aktivitas kita pagi ini. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tonius buat pagi yang indah ini. Tuhan yang kau menyertai kami. Terima kasih buat karyamu. Yang luar biasa buat hidup kami, Tuhan Yesus. Tuhan sebentar kami akan memulai aktivitas kami untuk kelas informatika. Yang kau bapak menyertai kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan boleh terlaksana dengan baik. Jadi ada harapan kami, Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Alhamdulillah, Haleluya. Amen. Oke. Untuk pagi ini, Mister mau sampaikan kurang lebih dua agenda yang Mister akan sampaikan ke kalian hari ini. Yang pertama, Mister sudah kasih kisih-kisih ke wali kelas. Silakan kalian pelajari. Dan untuk materinya, kita akan ambil bab satu, sesuai yang Mister jelaskan. Dan minggu kemarin, kita sudah selesai materinya. Mister sudah jelaskan di bab satu, sampai di ini, untuk materi bab satu, yaitu dampak sosial informatika. Kita sudah menyelesaikan sampai di dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan sosial media. Bahkan Mister juga menjelaskan tentang etika kalian bermedia sosial. Kayak gitu. Nah, untuk hari ini, Mister sudah siapkan latihan soal untuk kalian. Dan itu sebagai gambaran bentuk soal yang Mister akan keluarin nanti di PTS. Dan kalian bisa belajar kisih-kisih. Kalau kalian bisa mempelajari kisih-kisih yang Mister berikan, otomatis kalian bisa punya gambaran tentang gambaran soal yang Mister akan kasih. Kayak gitu. Oke. sebelum itu Mister akan share screen dulu. Mister harus buka Moodle. Mister sudah kirim tugasnya ke Moodle. Silakan kalian akses Moodle masing-masing. Untuk LMS Tunas Daud, silakan kalian akses. Oke, Mister masih buka. Oke. Oke, sabar sambil menunggu. Satu lima. Oke. 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 Terima kasih. Terima kasih. Silahkan kalian buka LMS kalian masing-masing, dan kalian cari informatika semester 2, yaitu dampak sosial informatika. Nah, di sini Mister sudah siapkan yang namanya latihan soal buat kalian hari ini. Oke, silakan kalian download untuk template-nya atau kumpulan soal-soalnya yang Mister sudah kirim ke Moodle. Oke, Mister tampilkan dulu. Oh oke, sebelum lanjut ini mumpung ada. Ini siapa yang nanya nih? Hari Selasa minggu lalu, Mister gak sempat masuk? Eh, Selasa kemarin ya? Selasa kemarin masuk gak di kelas kalian? Rabu kemarin? Oke, sebelum itu Mister mau tampilkan dulu, Mister mau jelaskan dulu ini. Oke, Mister udah siapkan lembar soalnya, lembar latihan soalnya, kurang lebih 10 nomor. Silakan kalian kerjakan. Referensinya boleh, referensinya kemanapun kalian cari referensi, terserah, bebas buat kalian. Dari nomor 1 sampai nomor 9. Nah, nomor 10 ini wajib kalian harus isi. Oke, nomor 10 wajib kalian harus isi karena ini akan menjadi penilaian untuk KI 4 kalian. Oke, karena kita belajar tentang media sosial, jadi penilaian KI 4-nya ada di nomor 10. Oke, jadi itu wajib buat kalian. Oke, mau tidak mau harus kalian nulis. Oke, itu Mister udah jelaskan. Tujuannya di nomor 10 adalah untuk bisa menilai KI 4 kalian bagaimana kalian bisa menggunakan media sosial dengan baik. Kayak gitu, entah itu kalian mau pakai apa, terserah kalian. Mister mau cross-check di sana, sejauh mana kalian memahami penggunaan media sosial selama ini. Oke, itu yang nomor 10. Mungkin itu yang Mister akan jelaskan lebih dalam untuk nomor 10. Silakan kalian kerjakan dari hari ini, waktunya kurang lebih 30 menit. Saat kalian mengerjakan, kalian boleh off camera. Dan kalian bisa mengerjakan ini secara offline. Kayak gitu. Oke, tapi akun kalian tetap stay terus di Zoom. Misalnya kalau ada pertanyaan atau apa yang kurang jelas, kalian bisa chat ke Mister atau langsung tanya ke Mister dan mengaktifkan microphone. Oke, ini ada yang tanya. Oke, ini udah dijawab tadi ya. Dari, oke, udah dijawab. Oke, misalnya kalau memang nggak ada akun sosial media. Berarti kamu nggak bisa nulis ke sana dan misalnya nggak bisa ngecek. Karena memang ini materi kita adalah tentang sosial media. Jadi, seharusnya minimal satulah akun sosial media yang kalian punya. Ada yang lebih, kalian boleh nulis. Bisa menjadi bahan pertimbangan untuk penilaiannya. Oke, nama lengkap boleh supaya Mister jauh lebih tahu. Karena kalau nama panggilan kadang bisa lupa. Tidak terlalu hafal itu nama lengkap aja. Tidak terlalu hafal itu. Terima kasih. Silahkan langsung kirim balik ke Mister, nanti Mister akan cross-check. Kirim ke Mister, dan Mister nanti akan cross-check. Oke, untuk hari ini waktu selesai, Mister akan berdoa dan kita akan tutup dulu kelas kita hari ini, supaya yang sudah selesai bisa istirahat. Oke, Mister akan berdoa buat kita. Kita berdoa. Terima kasih, Tuhan, buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk hidup kami. Tuhan, kami telah menyelesaikan kegiatan kelas informatika. Kau Bapak menyertai kami, Tuhan. Tuhan, sebatas kami akan istirahat. Engkau juga yang menyertai kami, Tuhan. Bila hendapan kami, di dalam nama ini, Suka berdoa, haleluya. Oke, thank you. Yang sudah selesai boleh istirahat. Dan sampai jumpa di dua minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, anak-anak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi ya. Oke. Selamat pagi semuanya ya. Hari ini Miss akan bahas kisih-kisih PTS-nya ya. Jadi, untuk presentasinya, kita akan lanjutkan dua minggu lagi ya setelah PTS. Oke. Baik, mari kita berdoa, anak-anak. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada kami. Hari ini kami boleh bertemu kembali dalam kelas matematika ya, Tuhan. Ya, Bapak. Hari ini kami akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan kisih-kisih PTS. Kiranya yang Kau berkati. Kiranya anak-anak Kau berikan hikmat, kecerdasan. Juga boleh memahami apa yang dibahas hari ini dengan baik, Tuhan. Terima kasih ya, Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, silakan anak-anak buka kisih-kisih PTS-nya ya, sudah dapat semua ya. Di-share via grup kelas, juga ada di Moodle. Silakan dibuka kisih-kisihnya. Atau ada yang sudah nge-print? Ya. Oke, Miss juga akan tampilkan di sini. Ini kisih-kisihnya. Jadi, untuk PTS yang keluar adalah materi, teorema Pitagoras, dan lingkaran, garis singgung lingkaran. Oke, kita mulai saja dari yang pertama. Menjelaskan konsep rumus Pitagoras. Nah, untuk yang pertama, ini maksudnya adalah, sebentar, ini leksi. Satu orang yang tidak masuk, leksi ya. Dia juin sum ya. Oke, baik. Nah, misalkan Miss kasih kamu gambar seperti ini ya, nak. Gambar segitiga. Gambar segitiga. Entah nanti gambar segitiganya adalah tegak begini. Aduh, sebentar. Sebenarnya, harus pakai PowerPoint. Atau kah nanti segitiganya rebah ya, tergantung gambar di soal nanti ya. Oke. Bisa terlihat? Bisa enak ya. Layarnya ya. Jadi, ini. Misalkan. Segitiganya, apakah nanti akan jadi rebah begini? Atau tegak? Tergantung di soal ya. Yang jelas, kamu harus tahu yang mana sisi miring. Sisi miring pada segitiga adalah dihadapan sudut siku-siku ya. Untuk yang Miss kasih tanda centang. Jadi, misalnya untuk yang segitiga yang pertama ini, Miss kasih nama panjang sisinya adalah PQR. Ya, segitiga PQR. Nah, menjelaskan rumus atau konsep teorema Pitagoras pada segitiga ini, berarti berlakunya seperti apa? Teorema Pitagorasnya apa yang berlaku? Masih ingat? Teorema Pitagoras bunyinya apa? kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Oke. Cek. Jadi, ya silahkan A-nya. Jadi, untuk gambar ini bagaimana? Hubungannya apakah P kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah Q kuadrat? Benarkah? Coba dipikirkan, anak-anak. Ini yang belum open camera, kenapa ya? Hanya satu orang yang bukan. Yang lainnya silahkan tetap open camera ya, nak. Oke. Ayo, coba dicermati. Kenapa? Atau bagaimana ini hubungannya? Yang mana sisi miring pada segitiga pertama? Adalah sisi P atau Q atau R? Sisi R. Sisi R, betul. Jadi, rumus teorema Pitagorasnya bagaimana? Untuk segitiga tersebut, apakah P kuadrat sama dengan R kuadrat tambah Q kuadrat? R kuadrat, benar? Salah. Yang benar apa? R kuadrat. Gimana Rachel? Apa yang benar? R kuadrat. Sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat ya. Oke. Atau kalau enggak ada di pilihan gandanya seperti ini, mungkin pilihan lainnya ada R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah P kuadrat. Sama saja ya. Atau dalam bentuk akar pilihan gandanya miss. Berarti akar, R sama dengan akar P kuadrat tambah Q kuadrat ya. Begitu ya. Ya benar, Alan dan Dea. Ya, oke. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, menentukan ukuran panjang sisi miring. Panjang sisi miring pada segitiga. Jadi, nanti akan ada diketahui panjang sisi siku-sikunya. Lalu ditanya sisi miring. Jadi, pakai rumus. Ini ya. Pakai rumus di Roma Pitagoras. Oke. Itu. Kemudian. Kita lanjut saja dulu. Mengidentifikasi kelompok triple Pitagoras. Siapa yang masih ingat? Kelompok triple Pitagoras. Saya masih ingat? Edeta? Masih ingat? Triple Pitagoras-nya apa saja, nak? Contohnya deh. Oke. Selain 6, 8, 10. Ya, Dea. Udah bilang 6, 8, 10. Nah, itu triple Pitagoras. Edeta? 3. Coba dipangkatin. 3 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Apakah mau sama dengan 9 pangkat 2? Oke. 8, 15, 17. Betul, Aretha. Perisa? 7, 24, 25. Ya, betul. Iya, Dea. Betul. Ayo, Edeta. Coba. Selain yang sudah misalkan. Wah. Dibuka catatannya. Ini kan jadi PR waktu ini. Sudah pernah jadi PR. Jadi, kalau misal ada bilangan 12, 5, dan 13. Mana sisi terpanjang? 13 sisi terpanjang ya. Jadi, nanti 12 pangkat 2. Kalau ditambah dengan 5 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 13 pangkat 2. Kalau berlaku ini berarti dia triple Pitagoras. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Menentukan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Nah, jadi kalau diketahui, nanti disoal. Diketahui segitiga dengan ukuran panjang sisi 9, 10, dan 11 cm. Misalnya begitu. Maka segitiga tersebut termasuk kepada jenis. Jenis apa? 9, 10, dan 11. Termasuk segitiga jenis apa? Nah, perhatikan. Ingat kembali. Jadi, kalau berlaku A kuadrat tambah B kuadrat tambah sama dengan C kuadrat. Dengan catatan C itu adalah ukuran sisi terpanjang. Maka dia adalah segitiga siku-siku ya. Karena berlaku Pitagoras. Itu untuk segitiga siku-siku. Tapi kalau berlakunya ternyata setelah kita hitung-hitung nih. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Hasilnya kurang dari C pangkat 2. Maka dia segitiga apa? Lalu kalau A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 lebih dari C pangkat 2. Dia termasuk segitiga apa? Oke, silahkan boleh baca bukunya. Boleh cari di buku. Kira-kira gimana nih? Kalau di buku kalian yang ini A kuadrat tambah B kuadrat. Kulang dari C kuadrat ini sama artinya dengan C pangkat 2-nya itu lebih dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Lalu untuk yang di bawah artinya C pangkat 2-nya kurang dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Sama. Sama dia. Artinya sama. Oke, gimana? Berikan jawabannya di kolom chat atau kamu boleh unmute langsung, nak? Yang kedua tumpul. Yang ketiga lancip. Iya. Oke. Jadi ini yang nomor 2. Kalau A kuadrat dijumlahkan dengan B kuadrat, hasilnya kurang dari C pangkat 2 atau sisi yang terpanjang di pangkat 2, maka dia segitiga tumpul. Tumpul ya, nak. Artinya C pangkat 2-nya bernilai lebih dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Jadi dia begitu ya. Ini panjang. Kemudian kalau hasil dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 lebih dari C pangkat 2, artinya apa? C pangkat 2-nya kurang dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Maka dia segitiga lancip. Kamu ingat aja salah satu, nak. Mau yang C pangkat 2 lebih dari sesuatu atau A tambah B pangkat 2 kurang dari C ya. Boleh pilih salah satu yang mana mau diingat. Dan boleh ingat salah satunya itu yang tumpul aja atau yang lancip aja. Karena nanti kan kalau yang tumpul misalnya kamu ingat A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurang dari C pangkat 2 itu tumpul. Berarti kebalikannya itu, kebalikan tanda kurang darinya kan lebih dari ya. Berarti dia lancip gitu aja ngingetnya ya. Lalu kalau berlaku tanda sama dengan kan udah pasti nih terema Pitagoras. Berarti dia siku-siku segitiganya. Oke Efra, silahkan. Ya, oke. Itu untuk menentukan jenis segitiga. Sekarang menentukan jarak antara dua titik pada bidang Cartesius. Jarak antara dua titik pada bidang Cartesius. Masih ingat itu? Gimana menentukan jarak? Jarak dua titik pada bidang Cartesius. Titiknya misalkan X1, Y1 dan X2, Y2 gitu ya. Anya ingat nggak Anya gimana caranya Anya? Untuk menentukan jarak antara dua titik. Misalkan titik A itu adalah X1, Y1. B titiknya X2, Y2 ya. Misalkan si indeks aja. Berarti jarak AB adalah akar. Akar. Ini dalam kurung X2. Cari selisih X dengan X. Dipangkatkan dua. Setelah itu lalu ditambah dengan selisih Y. Dipangkatkan dua. Ya, X dikurangi X, Y dikurangi Y. Masing-masing dipangkatkan dua. Lalu dijumlahkan. Setelah itu diakarkan. Contoh, titiknya 1,2 dan 2,6. Sorry, 4,6 deh. 4,6. Jadi tinggal masukkan di situ akar. X dengan X ya. 4 dengan 1 ya. 4 kurang 1 dipangkatin 2. Ditambah. Y dengan Y. 6 dikurangi 2. Dipangkatkan 2. Jadi ini 3 pangkat 2. Nah, ditambah 4 pangkat 2. Sama dengan 5 hasilnya ya. Ya, gitu ya. Tinggal masukkan angkanya ya. Oke, kita lanjut dulu. Menentukan panjang diagonal sisi pada balok. Panjang diagonal sisi pada balok bagaimana? Diagonal sisi artinya sama dengan diagonal bidang ya, nak. Jadi kalau ada gambar balok. Begitu. Lalu. Misalkan diagonal sisinya di depan ya, yang ini. Berarti dia nanti berkaitan, kalau balok kan unsur-unsurnya ada panjang, lebar, dan tinggi ya. Berarti kalau yang di depan ini, diagonalnya, garisnya berkaitan dengan panjang dan tinggi. Jadi, jadi rumusnya diagonal sisi adalah panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Lalu kalau misalnya disini garis diagonalnya, di sisi bidang balok yang kanan, gimana A-nya untuk cari diagonal sisinya A-nya yang warna hijau? Nah, coba dipikirkan. Nah, coba diperhatikan. Pakai teorema pitagorasnya, nak. Kalau sisi miringnya warna hijau, berarti sisi siku-sikunya yang mana nih? Ya, yang deket-deket situ berarti. Ya, yaitu L dan T. Berarti akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Ya, harus lihat disini letaknya. Dan mana sisi siku-siku yang bersesuaian untuk garis miring itu? Gitu memikirkannya ya. Coba dipikirkan. Oke. Sampai disini mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan kalimat pada indikator soal? Ada yang mau ditanyakan? Kata masih kurang jelas? Sebentar ya, duang pada kubus S akar tiga. S akar tiga. Jadi kalau ada kubus. Yang lebih itu kubusnya enak. Kalau kubus itu kan setiap sisi rusuknya sama panjang ya. Kita bisa sebut R kalau tiga dimensi. Ya, sama saja dengan R. Di sini kita angkat begitu. Jadi untuk diagonal ruangnya adalah S akar tiga. Diperoleh dari tiga kali S pangkat dua. Di akarkan. Jadi kalau misalkan diketahui, melahui S-nya sama dengan lima pakko. Gimana jadinya pakko diagonal ruangnya? Huruf S. Di sini tinggal diganti dengan angka? Lima. Berarti sama dengan lima lantar tiga. Mis, dikali lagi enggak? Kayak lima kali akar dari tiga. Lima kali akar tiga. Tanda kalinya enggak usah ditulis ya. Langsung lima akar tiga aja. Nah, kalau misalkan diketahui S-nya sama dengan sembilan, sorry, sebelah tiga belas deh. Misalnya tiga belas. Berarti diagonal ruang kubus adalah? Apa Efra? Diagonal ruang kubusnya gimana jadinya Efra? Tadi kan rumus diagonal ruang kubus adalah S akar tiga ya. S akar tiga. Berarti kalau S-nya sama dengan tiga belas. Diagonal ruangnya sama dengan? Sama dengan? Lu, mis. Ya. Tinggal ganti huruf S-nya dengan? Angka yang diketahui, nak. Mis. Ya. Ya. Bagaimana Efra? Efra jawab apa? Halo, Mish. Bisa terlihat screen yang Misha? Lihat ya. Yang lain coba pikirkan juga. Siapa tolong mis tunjuk. Tiga belas. Tiga belas akar tiga ya, Efra ya. Tiga belas akar tiga. Nih, dari rumus S akar tiganya, huruf S-nya tinggal diganti dengan angka yang diketahui. Lestai deh. Kalau ingat rumusnya. Kalau enggak, cari manual. Yang mana sih diagonal ruang? Oh, mis. Sunjukin, ingetin ya di sini. Diagonal ruang. Yang ini ya. Jadi garis miring yang ada di dalam ruang kubus. Kalau diagonal sisi itu ada di pada bidang kubusnya. Atau balok ya. Diagonal ruang. Jadi caranya nyari adalah. Nah, ini manfaatkan segitiga ini ya. Pertama harus cari dulu. Diagonal sisi pada yang alas kubus ini. Kan S akar dua. Terus nanti dipangkatin dua. Lalu ditambah dengan S lagi. S pangkat dua. Makanya dapat rumusnya S akar tiga. Bisa dibaca di bukunya ya. Oke, itu. Kita lanjutin dulu. Menentukan panjang salah satu sisi segitiga. Menggunakan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Kalau delapan akar tiga itu sudah paling sederhana. Delapan akar tiga. Nah, menentukan panjang sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Siku-siku sama kaki. Berarti punya satu sudut siku-siku. Dan dua sisi yang sama panjang. Dua sisi yang sama panjang. Gini berarti ya. Berarti kalau ini sudutnya 90. Segitiga A, B, C. Siku-siku di B. B sudutnya 90. Berarti sudut A dan C berapa? Ukuran sudutnya? Erika? Ukuran sudut A dan C berapa? Gimana, Miss? Kalau kan dia segitiga siku-siku sama kaki nih. Berarti kan sudut B, dari gambar ini diketahui B-nya siku-siku ya. Berarti 90 derajat ya. Sudut B ukurannya 90 derajat. Berarti sudut A dan C berapa ukurannya? Harusnya sama. Sama ya kan. Karena sifat segitiga sama kaki memiliki dua sudut di kaki segitiga itu sama besar. Gimana caranya nyari? Jumlah sudut dalam segitiga berapa, Nah? Jumlah ketiga sudut dalam segitiga ini kalau dijumlahkan ketiganya? Sama dengan 180 derajat. Dikurangi sudut yang diketahui. 90 derajat. Lalu dibagi dua. Itulah sudut A. Sama dengan sudut C. 90 bagi dua. 45 derajat. Jadi ini adalah segitiga khusus dengan sudut 45 derajat. 45 derajat dan 90 derajat. Perbandingannya apa, Nah? Masih ingat perbandingan sisi pada segitiga yang memiliki sudut 45, 45, 90? Siapa masih ingat? Perbandingannya? Ya, Dea, silakan. Satu berbanding satu berbanding akar dua. Iya. Satu berbanding satu berbanding akar dua. Kalau misalnya diketahui. diketahui dia siku-siku sama kaki, misalkan BC panjangnya 3 cm, berarti panjang AC berapa? Nah, ini kan BC itu satu perbandingannya ya. AC akar dua. Berarti? 3 per X, kali silang aja. Jadinya, 3 akar dua. Atau langsung aja, 3-nya kali akar dua, boleh. Ya. Gitu. Contoh soalnya untuk perbandingan sisi-sisi pada segitiga dengan segitiga siku-siku sama kaki ya. Oke. Ini mudah-mudahan bisa terlihat jelas ya tulisannya ya. Oke. Di sini segitiga siku-siku sama kaki. Berarti kan di gambar segitiganya itu nanti dikasih tanda seperti ini ya. Seperti yang di sini. Atau nanti diketahui sudutnya 45, 45, 90. Gitu. Oke. Gimana anak-anak, kira-kira suaranya miss kedengaran cukup jelas di telinga kalian atau masih kurang? Tolong kasih responmu. Kalau cukup jelas. Oke, thank you. Pakai headset-nya ya anak-anak atau earphone-nya supaya ini ya. Silahkan atur volumenya sesuai dengan kemampuan telinga kalian mendengar. Oke. Baik. Kita akan lanjut ke menyelesaikan masalah keliling bangun datar menggunakan rumus Pitagoras. Nah, mungkin kalian bingung ya ini maksudnya seperti apa. Jadi untuk yang, untuk soal tersebut itu nanti misalkan kasih bangun datar yang ciri-cirinya memiliki sisi miring. Bangun datar apa yang memiliki sisi miring, nak? Ada yang tahu? Ada yang ingat bangun datar pelajaran kelas 7? Bangun datar apa yang memiliki sisi miring? Segitiga. Ya, selain segitiga. Jargenjang. Lalu apa lagi? Trafesium. Lalu ada layang-layang belakang tumpat, ya kan? Nah, nanti salah satu bangun datar itu akan muncul di soal. Misalnya segi lima enggak ya? Antara trafesium, jajar genjang, dan layang-layang. Nantara itu ya. Nah, kalau jajar genjang, kan begini gambarnya ya. Jadi misalkan ditanya kelilingnya apa. Kalau diketahui alasnya misalnya ini 20 cm, tingginya misalnya 4. Terus ini segini misalnya 3. Jadi kelilingnya gimana caranya? Kan tinggal 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 5. 5 tambah 20 kali 2. Begitu ya. Ingat room splitting-nya. Terus kalau trafesium. Seperti ini gambarnya. Jadi nanti diketahui, ini tinggi trafesiumnya misalnya 15. Terus ini misalnya 24. Nah, segini 16. Berarti ini berapa nih segini? 15 berarti ini 8 ya. 8. Bagian yang segitiganya aja ya. Alas segitiganya berarti 8. Nah, ini berapa? Yang sisi miringnya. Kelilingnya gimana? Tinggal jumlahin ke 4 sisi. Kan gitu ya. Nah, kurang lebih begini soalnya. Untuk yang menyelesaikan masalah berkaitan dengan bangun datar, menggunakan rumus Pitagoras ya. Kalau nyari keliling nak. Nyari keliling. Pada jajar genjang kan 5. Ke 4 sisinya dijumlahkan ya. Kalau jajar genjang kan ini sejajar ya. Kiri kanannya sejajar dan sama panjang. Atas bawah sejajar dan sama panjang. Jadi tinggal 5 tambah 20. Itu dikalikan 2. Kalau trafesium ya tinggal jumlahkan ke 4 sisinya. 16 tambah 15 tambah 24 tambah ini. Tanda tanyaannya dicari dulu dengan Pitagoras. Gitu ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Lagi ada pertanyaan? Nantuk. Semangat ya. Semangat anak-anakku. Minum air. Suci mukanya kalau misalnya nantuk. Oke. Kita lanjut ya. Ada-ada. Soal cerita tentang tali jembatan. Ataupun yang tinggian pesawat. Salah satu dari itu ya. Nah ini dia. Menyelesaikan masalah matematika menggunakan teorema Pitagoras. Nah ini soal cerita yang pernah misbahas. Temanya tentang apa aja? Nah tadi sudah sempat tanyakan temanmu tentang jembatan. Juga tentang pesawat itu ya. Jadi satu di antara dua itu akan keluar. Silahkan dipelajari baik-baik. Ya. Masalah jembatan dan pesawat itu ya. Oke. Kemudian yang lingkaran sekarang. Yang lingkaran. Tunggu. Yang teorema Pitagoras. Apa ada yang masih ingin ditanyakan? Dari kisi-kisi nomor 1 sampai 10 untuk teorema Pitagoras? Atau ada sesuatu tentang materi teorema Pitagoras yang masih belum dipahami benar? Silahkan tanya ya nak. Kalau bisa lanjut silahkan kasih jempolnya. Oke. Merisa. Satu orang saja. Cara sederhanakan akar. Cara sederhanakan akar. Maksudnya yang bagaimana? akarnya. Coba kasih satu contoh akar yang ingin disederhanakan, Alan. Yang akar 420. Oke. Akar 420. Sama dengan apa? Nah, untuk 420 ini kamu coba pikirkan bilangan kuadrat apa atau kamu pecah deh. 420 itu cari ininya, faktornya. cara paling mudah cari faktornya deh. Atau ya ini dulu deh cara faktornya mungkin dibagi 2 kan jadinya 210 ya. Bagi 2 lagi 105. Bisa gak bagi 2 lagi? Enggak ya. 3 ya. 3 bisa ya? Bisa gak? Bisa ya. 35. Bagi 3 lagi bisa gak? Enggak bisa. Bagi 5 7 ya. Nah. jadi ini faktornya. Nah, yang berpangkat 2 yang mana? Yang nah ini kan berpangkat 2 ya jadinya ya 2 pangkat 2. Jadi 420 itu akar dari 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 kali 7. Jadi yang bisa keluar dari akar hanya angka 2. 2 akar nah ini hitung dah perkaliannya. 2 akar 105. ya gak bisa lagi udah sederhana. Tapi gak sih ada yang sesulit ini untuk mengakarkannya. Iya, kalau pakai kalkulator kan gampang ya. 35 kali ini. Bener gak sih hitungannya miss atau ada yang salah? Ya, gitu ya. Pas PTS tidak boleh pakai kalkulator ya nak. Manual ya. Oke, kita lanjutkan ke lingkaran kalau begitu. Nah, mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran. Jadi nanti misalkan kasih gambar-gambar lingkaran ke kalian beserta daerah yang ingin miss kamu cari tahu itu apa ya. Nah, masih ingat gak lingkaran itu unsurnya apa saja? Unsur-unsur pada lingkaran. Yang berupa garis apa? Unsur-unsur lingkaran yang berupa garis apa? Apotema, jari-jari, diameter, areta, apa lagi areta? Ada enggak? unsur-unsur lingkaran yang berupa garis lurus. Selain apotema, jari-jari, dan diameter, ada satu lagi. Yang berupa garis lurus. selain jari-jari, diameter, dan apotema. tali busur, ya betul. Tali busur, jadi tali busur, ini lingkarannya, lingkaran O, tali busur itu yang ini, lalu, unsur lingkaran yang berupa garis lengkung. Yang berupa garis lengkung apa? Garis lingkung bukan termasuk unsur lingkaran ya, Rachel. Busur? Iya, busur mayor, busur minor, itu yang berupa garis lengkung. Kalau yang berupa daerah, unsur lingkaran yang berupa daerah apa? juring. Betul sekali dia, juring. Juring mayor, juring minor. Juring ini berupa daerah, selain juring apa lagi? Tembereng. Ini temberengnya. Itu temberengnya. Dibatasi oleh tali busur dan busur. Oke, itu unsur-unsur lingkaran. Kemudian, keliling lingkaran. menentukan keliling lingkaran. Apa rumus keliling lingkaran? Milo. Ingat gak Milo, rumus keliling lingkaran apa Mil? Halo Milo. Ini yang off-off camera, mis tanyain satu-satu nih. Yang gak off-camera juga bisa mis tanya. Siap aja ya. Milo. Halo Milo. kemana kah Milo? Ya Milo. Gimana Mil? Kalau audionya gak bisa, boleh di kolom chat. Rumus keliling lingkaran apa Milo? Ya? Bisa di kolom chat saja Milo. Dua. Di mana rumus keliling lingkaran? Ya, silakan di chat. Jawab di chat Milo. Jawab di kolom chat. Pak Ko ingat. Apa Pak Ko? ya Milo. Ya, Milo. Sepertinya yang rusuk, itu ya Milo ya? Yang diameter sama rusuk, itu ya? Ini bukan Milo. Keliling lingkaran? Dua? Dua kali rusuk, tambah rusuk apaan lagi itu? Kali pi, kali R. R. Oh, kita pikir dulu. Iya, dua kali pi kali R. Untuk kelilingnya. Kalau luas lingkaran apa? Siapa masih ingat? Rumus luas lingkaran, dia? Pi kali, oh bukan. Iya, luas. Pi kali R pangkat 2, Miss. Pi kali R pangkat 2. Betul. Nah sekarang, kalau mau ditanya luas juring. Luas juring apa, nak? Luas juring. Nah ini, kompetensi yang 13. Nomor 13, luas juring. Coba selain Dea ya, selain Dea. Jovan, Jovan ingat nggak Jo? Halo? Rumus luas juring? Halo, Miss. Ya, gimana Jovan? Jovan suaranya udah berubah. Luas juring? Iya. Derajat, eh. Besar derajat juringnya, per 360, kali pi, kali R pangkat 2. Oke, very good. jadi besar derajat juringnya, itu disimbolkan alpha ya, per 360 derajat, kali, ini rumus apa ya? Rumus, luas lingkaran. Rumus luas lingkaran. Jadi, kalau ditanya luas juring, berarti dikalikan luas lingkaran. Ya, jadi ini daerah ini, seberapa sih luasnya? Bagian dari lingkaran itu. kalau panjang busur, nanti alpha atau derajat juringnya itu, per 360, kali, keliling lingkaran. Itu ya. Oke, nanti tinggal disederhanakan angkanya. Hati-hati dalam menyederhanakan, yang ulangan kemarin kan sudah dilihat ya, nilainya di model ya. Itu masih ada yang keliru menyederhanakan bilangan. Ya, coba nanti lain kali hati-hati. Ini boleh atas dan bawah disederhanakan. Ya, pembilang dengan penyebut, atau penyebut dengan bilangan pengali yang di sebelah kanan ini boleh. Kalau pembilang dengan bilangan yang sebelah kanan ini, pengali ini enggak boleh. Misalnya alpha dengan R-nya kamu coret, enggak boleh. Enggak bisa kayak gitu. Oke, itu dia. Kemudian, menentukan ukuran sudut pusat dan sudut keliling. Oh, sorry, belum. Menggunakan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Untuk menyelesaikan masalah. Oke, yang itu gimana? Nah, itu berarti contoh soalnya yang seperti kuis kemarin ya. Sorry, tes. Jadi, ada dua sudut pusat yang diketahui. Dua buah sudut pusat yang diketahui, misalnya 1,25 derajat, gitu. Yang lain 35 derajat. Ya, AOB, COD-nya 25 derajat. Diketahui panjang busur AB misalnya 12. Berarti panjang busur DC berapa? Nah, kalau soalnya seperti ini, gunakan konsep perbandingan. Wika, gimana jadinya Wika perbandingannya? Gimana Wik? Apa per apa? Sama dengan apa per apa? ini busur ya. 25 derajat itu busur. Ukuran sudut pusat, sorry, busur lagi. Ukuran sudut pusat COD. 12 ini busur, panjang busur. Iya. 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 Busur per busur ya. Sudut per sudut, busur per busur ya. Misalnya, yang di atas sudut 35 ya, AOB. Yang di bawah 25. Berarti yang depan AOB itu 35 sebagai, angka 12-nya sebagai pembilang. Per, sini enggak tahu, X. Setelah itu kali silang. Sederhanakan. Ya. Entah nanti juga diketahuinya busur, dengan juring. Berarti busur per busur, sama dengan juring per juring, yang bersesuaian. Sederhanakan ya. Kita jadinya gitu. Oke, waktu kita singkat sedikit, kita harus ngebut dikit ya nak. Ukuran sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Nah, Apa hubungan sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran? Goldie. Apakah benar, bahwa sudut pusat, sama dengan setengah kali sudut keliling? Apakah benar itu Goldie? Pernyataannya Miss. Sudut pusat sama dengan setengah kali sudut keliling? Benar enggak itu Goldie? Yang Miss bilang. Nah, misalnya ini sudut pusat. AOB ya. Sudut kelilingnya. Yang mana sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busurnya sama? Kan ini ya busurnya BA ya. Sudut pusat AOB dan ACB itu menghadap busur BA. Berarti berlaku hubungan ukuran sudut BOA sama dengan setengah. Benar enggak? Setengah kali sudut keliling. ACB. Sudut pusat sama dengan setengah kali sudut keliling benar? Benar ya. Atau dengan ketenah lain sudut keliling sama dengan dua kali sudut pusat? Ya Goldie ya, dibaca-baca lagi ya. Oke. Lanjut. Menyatakan besar sudut atau menentukan besar sudut di antara dua tali busur. Masih ingat enggak materinya yang itu? Perpotongan tali busur di luar lingkaran ataupun di dalam lingkaran? Saya ingat enggak ya? Masih ingat. Perpotongan. Perpotongan. Ya, jadi kalau misalnya diketahui gambarnya misalnya ini lingkarannya ya. Terima kasih. Nah itu yang gambarnya seperti ini. Nah, jadi ada dua tali busur. Misalkan tali busur AB dan CD ya. Nah ini diperpanjang sampai keluar lingkaran ya. Oh, bertemu di satu titik. Ya, jadi ini misalnya bertemu di titik P. Jadi sudut BPD ini berapa ukuran sudutnya? Nah, nanti akan diketahui ukuran sudut, dua ukuran sudut pusat. yaitu ukuran sudut AOC dengan BOD. Ya, ini diketahui nanti. Misalnya ini 80 derajat, lalu ini misalnya 90 derajat, misalnya gitu. Berarti sudut BPD sama dengan, ukuran sudutnya sama dengan 80 ditambah 90 bagi 2. Ya, jadi sudut yang menghadap, sudut BPD ini menghadap busur AC kan ya. Berarti nanti busur AC itu kan sudut pusatnya adalah AOC. Ditambah dengan, eh sorry, karena ini di luar, berpotongan di luar, jadi harusnya ini dikurang. Dikurangi dengan, nah, nanti cari selisihnya itu, angka yang lebih besar dikurangi angka yang lebih kecil ya. Baru nanti dibagi 2. Ini hanya contoh angka aja ya nak ya. Tapi biasanya sih harusnya ini lebih gede. Sorry, ini harusnya ganti aja deh. 100 derajat gitu misalnya. Jadi 100 dikurangi 90 derajat bagi 2. Jadinya 5 derajat. Begitu ya. Itu yang berpotongan di luar. Kalau nanti berpotongannya di dalam. Jadi gini tali busurnya. Ini titik O, ini perpotongan tali busur. Nanti tetap aja. Cari sudut pusat yang bersesuaian. Tapi nanti rumusnya ditambah. Titik-titik tambah titik-titik bagi 2. Gitu ya. Wah, waktu itu dihabis anak-anak. Oke, sampai di sini. Sebentar, ada yang danya. Iya, orat-oret ya. Dikumpul juga seperti biasanya. Orat-oretnya dikumpul. Nah, garis lingkung persekutuan luar lingkaran. Jari-jari lingkaran dalam segitiga. Itu seperti yang soal tes kemarin. Panjang tali minimum juga ya. Ini. Sebentar. Nah, dia. Miss sudah pernah share powerpoint-nya ini. Ada di Moodle. Silahkan dipelajari lagi, nak. Nah, untuk yang garis lingkung persekutuan luar. Ingat kembali. Untuk garis lingkung persekutuan luar. Itu gambarnya seperti tali atau rantai sepeda. Jadi AB. Ingat, rumusnya semuanya dikurangi, nak. Jarak antara dua titik pusatnya dikuadratkan. Dikurangi selisih dari jari-jari. Dua lingkaran tersebut. Tadi hasil akhirnya diakarkan. Kemudian jari-jari lingkaran dalam segitiga. Ini ya. Luas segitiga bagi setengah keliling segitiga. Ingat ini rumusnya. Jangan salah rumus. Nanti Miss kasih segitiganya yang siku-siku. Jadi gampang. Luasnya alas kali tinggi bagi dua. Ini seperti contoh soal ini. Oke. Satu lagi. Cepat sedikit. Nah ini. Panjang tali lilitan minimal. Kalau hanya ada satu baris. Berarti kamu tinggal cari sisi atasnya. Berapa nih jarak satu titik pusat ke titik pusat lainnya? Berapa R? Oh, satu R, dua R, tiga R, empat R. Nanti kali dua ya. Di bawah juga berarti empat R. Kemudian yang kiri-kanan ini enggak perlu cari garis lurusnya ya. Karena ini jadinya garis lengkung. Talinya di sini melengkung. Setengah busur tambah setengah busur lingkaran jadinya satu keliling. Jadi sudah pasti rumusnya itu satu keliling ditambah titik-titik R. Nah ini harus dicari tahu tali yang lurusnya ini berapa R. Gitu ya. Kalau bertumpuk menjadi segitiga jadinya ya gimana? Satu kali keliling lingkaran ditambah. Ini garis-garis yang membentuk segitiga ini. Kalau bentuk dua bertumpuk jadinya begini. Jadi kamu harus menentukan berapa kali R-nya. Itu yang penting ya. Yang menentukan. Ditambah dengan keliling. Oke. Kurang lebih itu dia pembahasan kilat dan singkat. Untuk beberapa indikator terakhir. Mudah-mudahan bisa diresapi. Kalau tidak nanti ikut terulang di Youtube. Kemudian nanti bisa diatur pelan-pelan setengah kali normal gitu ya. Supaya kecepatan bicaranya Miss bisa berkurang. Oke semangat anak-anak. Persiapkan diri kalian. Jaga kesehatan. Istirahat yang cukup. Berdoa dan gunakan waktunya lebih banyak untuk belajar ya. Karena mau ujian ya. Taruh dulu gamenya. Drakornya. Netflix dan lain sebagainya. Mainannya ditaruh dulu. Oke lah weekend. Mau main sejam. Boleh lah. Setelah itu belajar ya. Oke demikian untuk hari ini. Itu Elita kenapa matanya nak? Oke. Baik anak-anak. Mari kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa ya. Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kau berikan buat kami. Anak-anak boleh menerima. Boleh mengikuti pembahasan untuk kisih-kisih soal PTS Matematikaya Tuhan. Tuhan kami mohon Tuhan yang turut campur tangan Tuhan. Berkati anak-anak. Berikan hikmat, percerdasan, ketekunan dalam belajar dan berlatih Tuhan. Sehingga boleh juga disiplin dalam menggunakan waktu yang ada. Sehingga mereka boleh benar-benar mempersiapkan diri mereka dengan baik. Untuk penerian tengah semester nanti Tuhan. Berikanlah juga kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh iya, anak-anak satu lagi. Ada yang belum, ada satu lagi sebelum Miss lupa. Nanti ujiannya kan hari Selasa jam 8 sampai jam 9.30 ya. Mau kelas reguler ataupun inklusi sama jadwalnya. Jadi untuk yang pertama kali kamu kerjakan, kerjakanlah itu dengan baik. Dengan sebaik-baiknya. Dengan teliti, cermati soalnya apa yang diketahui. Gunakan konsep apa. Hitung-hitungannya juga harus di cek ulang-ulang. Kalau sudah benar yakin, baru submit. Karena nilai yang pertama itu yang digunakan. Kalau nilainya sudah di atas 75, kamu tidak perlu ikut ujian yang jam 1 sampai jam 8 itu. Jadi kalau sudah pertama kali di ujian yang jam pagi itu kamu sudah tuntas. Tuntas, percobaan itu kan jadinya totalnya ada tiga percobaan ya. Kalau percobaan pertama di jam pagi itu sudah tuntas, tidak perlu. Tidak perlu lagi ikut percobaan kedua dan ketiga. Yang di antara jam 1 sampai jam 8 malam itu ya. Udah dijelaskan belum tentang hal itu? Udah ya. Jadi tapi kalau misalnya nilaimu kurang dari 75, silahkan ambil ujian lagi. Di activity itu ada PTS dan ada remedial ya. Berarti ambil yang di remedial, itu ada dua kali kesempatan untuk mencapai KKM. Kalaupun misalnya tidak mencapai KKM, nanti akan diambil nilai tertinggi. Misalnya ujian pertama yang pagi dapatnya 50. Kemudian ambil ujian yang jam 1 atau jam 2 ya. Terserah, pilih waktunya. Yang jelas soalnya sama, 20 soal dengan waktu 90 menit. Percobaan yang kedua kamu dapatnya 65. Percobaan ketiga 60. Jadi diambil nilai 65. Tapi kalau pada percobaan kedua dan ketiga kamu dapatnya 100 atau 80, nilai yang masuk adalah tetap 75. Bukan yang 100 atau 80 ya. Yang 75 yang masuk. Karena kan terhitung remedial kamu. Karena yang pagi dapat 50, terus yang ujian siang atau malam kamu ikutnya dapat 80 atau 100, ya masuknya 75. Kalau punya perasaan masih belum puas, makanya pada saat mengerjakan soal hati-hati, teliti kembali, cermati kembali. Kalau sudah yakin benar, dan waktu sudah 90 menit silahkan di-submit. Oke, itu saja yang mau misingatkan. Sampai jumpa lagi anak-anak. God bless you. Semangat. Oke. 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 Now we can finally begin our class for today. Yeah. This is what I want. If something happened, tell me immediately. Okay. Thank you. You guys did a really good job following rules now, I believe. Okay. Let's begin with prayer. I want Elita to pray for us. Elita. Are you okay? Yeah. What happened? What's wrong with your eyes? Kenapa, sayang? Matanya kenapa? Nggak apa-apa. Oh iya. Bisa doa tapi ya. Iya. Silahkan, sayang. Tuan-tuan, mari kita berdoa. Tuan Yesus, terima kasih atas serta yang kau berikan sehingga kami dapat belajar dengan baik ya Bapak. Ya Bapak yang dikatin jaringan internet kami sehingga kami dapat menjalani proses mengajar dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Hanya dalam nanti saja kami berdoa dan syukur. Amin. Amin. Thank you very much, Elita. Okay. So. Miss, can I? Okay. Okay, kids, ya? Yeah. So last week we just had a test. Unit 4 test, is it? How was the test? Was it okay? Was it? Oh wow, super easy, Miss Daisy. I really like the test. What do you think? It's okay. I'm glad I passed the test. Who passed the test? Who got 80 on the test? So-so. Oh, very good, Goldie. Yay. Wika. Who else? Who passed the test? Our minimum score is 80. Elita so-so. Okay. I take it as a good sign then. Yes. Yes, Wika. Oh wow. Yeah. I noticed some students get a perfect score. And you know what? It's like a reward for your teacher. If you got a perfect score in a test, it's just, we just, we're so proud of you. And we think that we achieved something. Meaning I succeeded in teaching my students. So yeah, good job. I'm happy. What do you guys think about the, about the test last week? Was it okay? It's not okay. Some of you said, no, it's not okay. I'm dizzy. Some said it's 50-50. I like it, but I don't. Yes, Ferissa. Okay. Yeah. It's okay. Yeah. Yeah. What were we again? Oh, about the test. What about you, Anya? Are you okay with the test or? What? Oh, no. I kind of forget my marks. Oh, you forgot. Okay. Okay. So yeah, I believe my student here are okay with the test. Some of you think it's difficult. Some of you think it's okay. Or some of you might think it's super easy and it's okay. We have our difference and learning something. But yeah, as long as you did your best, it's okay. Okay. The listening part, it's kind of tricky. I know. Right. About the, the, the doc. Yes. Very good. Now we are going to begin a new unit in our lesson, which is unit five. Why do we explore new frontiers? Let me share a screen really quick. Okay. I didn't see my PowerPoint. And the share screen option. Ah, there you go. Yeah. Why do we explore new frontiers? We're going to find out what is a frontiers. And then I will introduce you to a unit theme. We're going to watch a video and we're going to have a discussion afterward regarding the unit theme, of course, about frontiers and your experience, uh, exploring new place, exploring unknown place. Okay. And after the discussion, we're going to learn some vocabulary. We have keywords and academic words for reading topic number one in unit five. And if we have time later, we're going to go ahead and study the reading strategy. And I will explain to you how many reading texts that we are going to read, uh, in unit five. Okay. I will stop share. I will stop sharing this port point and we'll play the video because of the copyright issue. I will, uh, stop the recording. If you want to ask me for the video, you can, uh, by sending me, uh, sending me a message on, on WhatsApp. Okay. Yeah. So that was the unit theme introduction. It talked about ISS or international, yes, or international space station. When people, uh, it helps people to explore new frontier in the space, right? They want to know what's in the space. Can we live there? Uh, can we, yes, Nico, can we, uh, grow a plan? You know, that's something like that. Now I have a question for you. Would you like to try to visit ISS, international space station? Do you want to have that experience to explore the space? Yes, Milo. Anyone? Anyone would like to try to visit or to try to go to the ISS, the space station? To experience the space? To experience the space? What's in there? How, what are the things that I have to do? No. Ferissa said no, Miss DC. Thank you. Okay, give me a thumbs up if you like to visit the ISS, the space station. Wow, Paco would like to visit. Alan too. Erika, is that a pass or a yes? Thumbs up if you, yes, I want to go there, Miss DC. Or clap if you want to pass the experience. No, Miss DC, I'm good. I like Earth better than the space. Oh, okay. Same. I don't think, I like to, but it's expensive. Imagine that you don't have to spend a dime. You don't have to spend any money to visit ISS. Maybe the government will let some students from Tunis Daud, we need three students from Tunis Daud to try to experience the ISS, the space station. Okay, Anya, the space station. Anyone wants to go? Does anybody from LA want to visit? I don't have any Nyawe leggings, so I'm scared. Yeah, me too. I'd rather to be super comfortable on the Earth, right? Teaching you guys. Yeah, do my routine here. Okay, what about you, Erika? What do you think? Would you like to visit ISS? Yes, kind of. Okay. Yeah. Okay. Now, as I was mentioned before, after the video, we're going to have a discussion, right? So this is, what is frontier? First, what is a frontier, Ms. Stacy? So frontier is area of a land or a place where people just beginning to explore. So that space, the video we just talked about, it's a frontier because it was unknown place until someone explored that. Yeah. Until someone tried to see what's going on there. Try to see what's in there. Try to see whether we can live or not in the space. Yeah. So frontier can be any places. It could be the space, just like in the video. Or it could be unknown place in your neighborhood or in deserted island, maybe. Not most people known about it. Unknown place that people are just beginning to explore. That is what we call frontier. Or it could be a place in your imagination, right? So yeah, that is frontier. Something or some place that people, that is unknown and people just beginning to explore. Baru, baru didatangi atau baru diperiksa atau dilihat-lihat oleh manusia. That is frontier. Okay. Now, let's talk about your experience. Maybe it's not a frontier, but have you ever explored a new place for you? Yeah. Not an unknown place, not a frontier, but a place that is new for you. New for you. For Ms. Desi, I have visited a place that is new for me. It's a... Guys, can you see the port point that I'm sharing? Oh, wow. Yeah. Okay. Let me try that again. Oh, my goodness. Let me see. What about now? Is it okay now? Is it okay now? Can you see the PowerPoint? Thank you. Sorry about that. Yeah. Okay. So, yeah. Now, we're going to talk about your experience exploring new place. Okay. And then what kind of place that you like to explore? And would you like to go there? Or do you wish to go back? Do you want to visit that place again? For Ms. Desi, I have explored a new place for me. If you guys familiar with the place, Rice Terrace in Jatilui, the walking track. Did you guys familiar with that? With that place? Yeah. Mai? No? It's actually a really beautiful place. A lot of rice terraces, rice fields in between the surrounding the walking track. I might say. But it's super difficult, you guys. As you may know, my belt, it's not that ideal, right? It's hard for me to do the hiking or to do a long walk. Super tiring for me. But a friend of mine tricked me, saying that, no, it's an easy track. We can do that. You can do that. She doesn't know or she tried to ignore the fact that I don't like to walk. I don't like to, you know, to do the tracking or the hiking thingy. So I was really upset, but it was okay because the place was beautiful. And I think it's worth it. We spent from 8 a.m. until 2 in the afternoon to explore that, to reach the finish line, I must say. So it was difficult for me, but it was worth it. Do I wish to go back? Huh. Yes, but not the walking part. I would like to just stay in some cafe, enjoy my coffee, maybe enjoying the scenery of the beautiful rice fields. But I won't do the walking track again. That was just too much for me. So I want you guys to share your experience about that. Maybe there are places that you have had explored in the past, before pandemic, of course. And then tell me about the place. Do you wish to go back or do you want to visit the place again? Anyone would like to share their experience? Any volunteer? Should I pick someone here? Should I pick someone? Anyone? If it's not you, it's not anyone. JoFan. I would like to hear from JoFan. JoFan, would you like to share your experience exploring a new place? What do you think? Is that rice fields in your WhatsApp profile? No, that was not the one. I took a picture, but Yeah. I don't really want to show it to people because I don't look good in that picture. So, yeah. That's not the rice field that I'm talking about. It was in Canggu. The one in my profile picture was in Canggu in a Vietnam restaurant. JoFan, would you like to share now? No? Oh, can you tell me one favorite place that you have visited so far? Maybe when you go on a holiday with your family and you visited this one place and you like it. Are there any places that is your favorite? Maybe? Legoland. Where is that? Malaysia. Oh, Malaysia. Okay. So, yeah. What do you think about Legoland? Why do you like Legoland? Is it because you like Lego? Yes. Oh, is it? Good. Do you want to go back to Legoland? Do you want to visit Legoland again once the pandemic is over? No. No. Okay. Okay. Thank you very much, JoFan. Now let's hear from my favorite. What do you want to do? Do you want to go back to Legoland? Do you want to go back to Legoland again once the pandemic is over? Oh, you don't like to go out, is it? Yeah. Oh, I want to go out like Miss Daisy, berarti. Same. Aretha too. Aretha likes to stay at home. Very good, girl. Okay. What about Anya? Me? Yes. My favorite place. Since it's Corona, so I don't really go out that much, but I think mall. The mall? You like the mall, huh? Yeah. What makes you like the mall? Because when I rarely go out, right? So when I go out, like I can spend some money. Very good. You like to shop then. Yeah. Good, 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 good. Okay. Yes. Thank you, Anya. So there was one time, talking about mall, there was one time when I was super stressed with work and, you know, sometimes we got bored, is it? With our routines and, you know, whatever happens or whatever going on with your life. There was one time when I spent a day doing what Anya likes to do. I go to the mall alone. I went to the mall alone. I watch movie by myself. I shop a little for myself. And then I eat my favorite food. I ate sushi. And after that, I went to karaoke bar. And it was, it was fun, but when I got back home, I still feel, you know, empty because that is not my favorite thing to do. But since I think, oh, I have enough of this, I need to go out. I need to relax. But yeah, when you do something that is not your favorite thing, it fun, it was fun, but only for a moment. It doesn't, it didn't last long. Right? So yeah, I'd rather, like Rachel, like Aretha and like Efra, I'd rather spend my, my time all alone in my room, maybe read or watch movie just by myself. Anyway, we have a place that we would like to explore, is it? Or the things that we love to do in life. Now let's see what is the reading text that we have for unit five. And these are the reading texts. The first one, we're going to read early explorers and the reading strategy will be make generalizations. Wow, it's difficult to pronounce. Okay. That's reading one in unit four, in unit five. For reading number two, it's a social studies article, another social studies article. Navigation, then and now using GPS. And we are going to learn the reading strategy, how to take notes about my ideas and key details. And for the final reading in unit five, you're going to read a short story, a world within hollow. And we're going to skip the reading strategy because we, we have learned skim, we have learned how to skim in unit four, right? Scanning and skimming. So we're going to skip this one. Okay. Very good. Now, what is early explorers talk about, Miss Stacy? So this is about, again, as the title, it's about the explorers at the beginning of time when they try to find food or try to find things, goods to trade. Yeah, this is an early trade, an exploration from the time 200 before century and the early to the early 1500s, okay, begins with the Phoenicians who sailed to the Mediterranean. And, you know, they've tried to find goods or thing or food and setting up new colonies. Okay. You're going to read the details later on. Now, on to the vocabulary. Let's go and open our textbook on page 247. Okay. 247. We have six different keywords that we would like to learn today. Okay. These are the list. These are the words. These are the keywords. And I will play an audio for you guys so we can learn how to pronounce each word correctly. Okay. Please listen to the audio well and repeat the word by yourself there at your home. Okay. Keywords. Page 247. Unit 5. Why do we explore new frontiers? Page 247. Vocabulary. Keywords. Listen and repeat the words. Civilizations. Expeditions. Exploration. Markets. Navigator. Trade. Okay. Very good. So, that was the keywords. We have civilizations. We have expeditions. Exploration. Markets. Navigator. And trade. Okay. Paco, can you please repeat the keywords for us? Are you back from the toilet already? Elita. Can you please repeat the keywords? All six of them? All six of them? You still unmute. Please unmute your microphone first. Hello, Miss. Yeah. Sorry, Miss. Tadi habis dari toilet. It's okay. Yes. Can you please repeat the keywords for us? Okay. Semua, Miss? Iya, sayang. Okay. Civilization. Expedition. Oh. Exploration. Wait. Is this Erina? Iya, Miss. Oh, no. Miss bilangnya Erina tadi. Oh, is it? I was actually asking for Elita, loh. Oh. Oh, no. But it's okay. Go on, Erina. It's okay. Wala nga gimme, Miss? Yes, I am. Okay. Civilization. Expeditions. Explorations. Markets. Navigator. Trade. Very, very good. Elita, can you please repeat the keywords for us? It's okay now. It's okay now. Yes, yes, yes. Elita? Read the keywords. Is everything okay there? Yeah. Goldie. Goldie, can you? Oh. Yeah. Goldie, can you please repeat the keywords for us? Hello? Yes. Civilization, expedition, exploration, markets, navigator, sama trade. Very good. Yay. Okay. So, that is, there are the keywords that is in reading topic number one for unit five. So, civilization is a population of people, okay? Populasi orang in certain places. For example, civilization of Rome, civilization of the British, or yeah, any type of people, any type of population. We call that civilization. We call that civilization. And then we have expedition. Trips in search of something, okay? So, if you want to go somewhere to search, to look for something specific, something that you already know of, we call that expedition. However, if you go somewhere and looking for new things, we call that exploration, okay? So, expedition, you go somewhere, you know, you already know what to look for. As for exploration, you don't know what you're looking for. You want to find something new. That is what we call exploration, okay? Next, we have markets. Places where people buy, sell, and trade things. You guys are familiar with this. And we have navigator, a person who tells you what direction to travel, okay? When you want to visit a certain places or a place, you want to have a navigator. You want to have someone who can guide you, who can show you the way so you can get lost, so you won't get lost in that place, okay? And the last one, we have trade. To give something and receive something else in return. So, it's not about selling or you pay with money, but you give someone something and they give you something too. They give you things, they give you stuff, they give you goods, okay? That's trade. What do we call it in Bahasa Indonesia? Someone from 8B remind me of this. Trade. Let me see. Ya, itu dia. Very good day ya. Barter. Yes. You know, I actually, someone from 8B already tell me this, a student. But I keep remembering trade is a tukar tambah, which is wrong, okay? So, trade is barter, bukan tukar tambah, okay? That is, that are the keywords that we have here. Now, let's move on to the next page. We have academic words, okay? Go ahead and open your textbook on page 248. Again, you're going to listen to an audio to learn how to pronounce each word, okay? Page 248. Vocabulary. Academic words. Listen and repeat the words. Conducted. Established. Financed. Varied. Okay. So, we have conducted, established, financed, and varied, okay? Conducted is led or guided. She conducted an expedition along the Amazon in South Africa. Someone who led you. Someone who guided you, okay? Someone who showed you the way, okay? I have a question. When you first come to Tunis Doubt, when you want to apply and you want to get admitted to Tunis Doubt, who gave you a tour to the school? Who conducted a tour in our school? Anyone remember? Who conducted a tour? Who showed you the way around school? Let's see. In the chat room. Miss Shalom. Oh. Dea said it's Miss Shalom. Atisha said, Osis. Who else? Gada. No one conducted. Miss Alice. Very good. I don't think, I don't think no one ever gave me a tour. Oh, really? My mom, Erika said. Me, myself. Mama. Oh, very good. Yeah. So, yeah. A ghost? Really, Edita? There's no way. I think, if I remember it correctly, the one who showed me around is also Miss Alice. Was it really? Oh, no, no, no. It's not Miss Alice. It's Mr. Jimmy. Mr. Jimmy showed me around schools. Because we work as a partner when I first came to Tunis Daud. By myself. Okay, very good. Conducted. Good, 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 good. Now, established. Started something new. In a context, some explorers settled in new lands and established towns and cities. Okay, established, membangun sesuatu yang baru. Started something new. It could be anything. It could be, like in the example, it could be towns, it could be cities, it could be business, it could be, what else? Yeah, community. It could be anything. Established, start something new. Next, we have financed. Financed is give money for something. The queen gave the explorer money and financed the voyage to the new continent. Okay. It's pretty similar with the, with sponsored. Okay. Because they give you money to, for something. Okay. Finance. Membiayai. Okay. I have a question. Did your relatives or family finance you to do fun activities? During holiday, maybe, during pandemic? He gave you money. Hey, go get yourself something. Hey, go have some fun. Since we can't go outside, I will give you something so you can buy books or games or anything to help you with, to spend time, to spend more productive time at home because we can't go outside. Anyone ever finance you, give you money to do something? Adakah? They gave me money to buy stationery. Very good. Okay, Leticia. Who else? Or, since I believe some of my students here, my favorite students, are into K-pop. There's maybe your parents finance you to buy an album. Right? My parents gave me money, so I studied. Very good. That's a really good one. To study. Rachel has so many albums. Oh, really? Oh, wow. Good for you. No, Edita, I didn't. What about you, though? Edita, since you did. No, no, Miss Album is too expensive. Say, Kasia. Kasia, I just wondered that you like, what is the group name? Hey, Miss Daisy. Which one do you like again, Kasia? Which group? BTS. Yeah, BTS. Rachel likes Stray Kids. No, it's a joke. Hey, Edita. NCT. Oh, wow. Erina. What about you, Erina? What about the boys here? Did your parents maybe? Her boyfriend turned 29 yesterday. Okay. What about Wika? Wika, what are the things that you like to buy? Or if maybe parents finance you to do something that you like to do, what are the things that you, with that money, what are the things that you're going to do or you buy or anything? Wika? PC parts. Oh, wow. Jofan? What about you? Alan? What about you? Nico? Buying some games? Items in games maybe? Maybe? I believe you love to play games. Is it, Nico? Goldie? What about you? Milo? What about you? Milo or intercomputer? Goldie bokeh. Yes. Samma. Anyway. Yeah. Okay. Finance. I... Oh, my goodness. Oh, it's Suga. Okay. Yeah, I love Suga too. Good. He's a really good looking... Anyway. Last one, we have varied. Something of many different kinds of things. For example, a varied diet of fruits, vegetables, and whole grains is healthy. Varied. Consisting of many different kinds of things. Jadi, bervariasi. Bermacam-macam. That is varied. Okay. Wow. We have 10 more minutes. Now, it's time for you to do a vocabulary practice. Go ahead and open your workbook on page 129. Workbook halaman 129. We are going to do number 1 until number 10. You are going to complete the sentence and fill out the blank space with the correct keywords. Okay. Number 1 until number 10. Again, I give you guys 3 minutes to do that. And after 3 minutes, we're going to get through each sentences together. Each sentence together. I'll go back to this slide. So, you can see the definition of each keyword. So, it will be easier for you to complete the sentence. Okay. Your 3 minutes starts now. Halaman 129 di workbook. Nomor 1 sampai 10. Terima kasih. 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 They discovered new trade in China and South America to exchange goods. Exchange goods. Where's the place when people exchange goods? Markets. Very good. Number 10 is markets. Very good, Farisa. Okay. Good job, everyone. I will stop share because we ran out of time. You don't have, I won't give you homework because I want you guys to focus on your midterm. Okay. So you did a really good job for today. I really like our discussion. I really like your participation in class. Nico, very good with the hand movement. Nice one there. Does anybody have questions before we say goodbye? We will continue. That means how about the vocab dictionary? My dear Kezia, we are no longer doing vocab dictionary. Okay. No more vocabulary dictionary. Because I believe it's difficult for you since I cannot help you with that. How do you say? If, yay, did you just realize we are no longer doing that? But I told you since the very beginning of semester, semester 2, lho. Hey, lupa kalian, ya? Hah, sudah lah. Okay. So, if you don't have questions, Irina will pray for us. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kau memberkati kami dari awal pelajaran hingga akhir pelajarannya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya kau berkati kami, kau sertai kami, kau lunjungi kami, dimanapun kami berada, Tuhan. Berkati juga Miss Desia, Tuhan yang telah mengajar kami dan guru-guru lainnya. Terima kasih, Tuhan. Okay, don't forget, Amin, thank you, Irina. Don't forget, tomorrow you have a test for Miss Jeannie's class. Not tomorrow, on Friday, sorry. Tomorrow we don't have class, okay. Tomorrow is libur. Jumat, you have to come back to join the Zoom meeting and have a test with Miss Jeannie. And good luck with your exam, okay. Have a really good day, dear students. I'll see you Friday. Goodbye. God bless you. 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 God bless you.